Intro Halo guys, kembali lagi di Riko Oficial Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Waktu menunjukkan pukul setengah delapan malam Meski belum cukup larut untuk beristirahat Suasana di desa itu sudah sepi dan gelap gulita Hanya lampu tempel yang menerangi di pemukiman tersebut Jika melihat keluar jendela, jauh di seberang atau di atas gunung Terlihat cahaya temaram dari lampu tempel yang menyalah dari rumah-rumah penduduk Kali ini Yanti mengajak berkunjung ke salah satu tetangga terdekat Awalnya, Kiinana dan Dylan tidak mau pergi Tapi sudah menjadi tradisi di desa itu untuk saling berkunjung satu sama lain Apalagi jika ada orang baru atau tamu Jarak dari rumah satu ke rumah yang lain tidak terlalu jauh Hanya jalannya gelap gulita Mereka berjalan menggunakan senter sebagai penerang Saat tiba di salah satu tetangga Yanti Mereka disambut baik Meski hanya disuguhkan teh manis, hangat dan beberapa camilan Mereka benar-benar berniat baik dan tulus Pembicaraan mereka kesana kemari Mengobrol masalah desa dan ramatama biasa Tapi kunjungan itu tidak bisa lama Karena Yanti mendapat panggilan mendesak dari salah satu pasien Kiinana bisa memakluminya Karena itulah tanggung jawab sebagai bidan Suasana kamar begitu gelap dan sunyi Dari dalam bisa terdengar Mendengar suara serangga malam dan derasnya aliran air gunung yang mengalir selama 1x24 jam Tanpa henti melewati selokan buatan warga Kirana memejamkan mata mencoba untuk tidur Tapi sia-sia Mencoba mencari posisi untuk menyamankan tubuhnya Tetap tidak bisa membuat dirinya tertidur Jantungnya terus berdebar-debar Tidak karuan dan suaranya mengganggu telinganya sendiri Dalam kesunyian itu Ia memikirkan tindakannya mengajak Dylan bersamanya Apakah tindakan itu benar? Melarikan diri seperti ini sampai kapan? Apa yang dipikirkan laki-laki itu saat ini? Apa yang dia rasakan sekarang? Semua pertanyaan itu saling tumpang tindi Menjadi satu dalam kepalanya Entah mengapa memikirkan Dylan membuat dadanya terasa nyeri Dylan Panggil Kirana Memastikan bahwa laki-laki itu sudah terlelap Kirana bangun dari tidurnya Melangkahkan kakinya pelan-pelan Supaya tidak mengeluarkan suara gaduh Dengan penerangan seadanya Ia mencoba mengintip ruang tamu dan melihat matras kosong Kirana melangkah keluar Karena keluar kamar sambil menyemuti dirinya dengan kain panjang Hawa dingin cukup membuatnya menggigil Ia mencari sosok Dylan dan mendapatinya sedang duduk di teras sendirian Hanya beralaskan tikar yang Kirana yakin Ia ambil dari sudut ruang tamu Melamun memandangi langit malam Hei Sapa Kirana menghampirinya Menyampirkan kain dan ikut duduk bersamanya Nggak bisa tidur Hmm Dylan tersenyum kecut lalu meraih jamari Kirana dan menggenggamnya cukup erat Ia memberikan bahunya dan membiarkan Kirana bersandar di lengannya Lihat deh Bintang disini beda ya sama yang di Jakarta Lebih banyak dan terang Kirana menganggukkan kepalanya Lalu menengadakan kepalanya memandangi taburan bintang Yang jauh lebih terang dan indah dibanding tempelan bintang-bintang plastik di langit-langit kamarnya Mereka berdua menikmati pemandangan itu dalam diam cukup lama Hanya debaran jantung dan hembusan nafas yang saling berbicara Kirana menunjuk salah satu bintang yang paling terlihat besar dan terang Yang itu Seperti kamu Dylan memperhatikan bintang yang ditunjuk oleh Kirana Berkilauan dan sulit dijangkau Tapi dia sendirian Jawab Dylan diri Kalau di sekitarnya gak ada bintang-bintang kecil Dia gak bakalan terlihat besar Lebih indah Dan lebih bersinar Ya kan? Kirana memandang Dylan Sorot matanya sedih Kirana menegakkan tubuhnya Menangkup pipi laki-laki itu Dan mencium keningnya dengan lembut Pelagi kecil Wanita itu menciptakan lagu Menciptakan lagu itu untuk aku sewaktu masih kecil Katanya itu rahasia kita berdua Dylan memandang Kirana Lagu itu sampai sekarang gak sekalipun aku lupakan Meski aku sedang tidur Kirana terdiam Ia teringat ketika Dylan pernah memainkannya Kirana yakin Pernah mendengar lagu itu dan memang benar Tante Elisa pernah sekali memainkannya Dan ia tidak sengaja melihatnya Saat mampir ke apartemen tetangganya itu Aku harus gimana? Dylan memeluk Kirana Membenamkan wajahnya di tengkuk leher gadis itu Nafasnya tersendat-sendat dan tubuhnya gemetar Laki-laki itu menangis untuk menumpahkan segala beban dan rasa kecewanya Dylan Kirana mengusap-usap punggung laki-laki itu Berusaha menenangkannya Kirana tidak ingin ikut menangis Karena baginya ia harus kuat Supaya bisa menjadi sandaran bagi laki-laki itu Kenapa mereka melakukan semua ini padaku? Kenapa papaku tega Membuat seolah wanita itu sudah gak ada di dunia ini? Kenapa wanita itu gak berniat mencari aku? Dylan sesengguhkan dalam pelukan Kirana Aku ingin sekali membenci mereka berdua Tapi Sebagian diri aku menyayangi mereka berdua Dan merindukan wanita Yang selalu kupanggil mama di setiap mimpiku Kirana melepaskan pelukan Dylan Menghapus air matanya yang jatuh Membasahi pipinya Kirana sadar Di balik tubuhnya yang kekar Perangai riang dan cuek Dylan hanya menutupi kesepian Dan merindukan kasih sayang Kedua orang tuanya Aku benci diriku sendiri yang begitu lemah Ucap Dylan sambil sesegukan Kamu gak lemah Dylan Kamu kuat Jawab Kirana Tanpa mencoba Menghibur Kirana tahu Sesakit apa rasanya kehilangan Tapi dia memiliki kasih sayang Dan tidak pernah kekurangan Sedangkan Dylan Tidak pernah memiliki keduanya Artinya tertancap kepingan-kepingan Kepedihan Kirana ingin mengambil Satu persatu kepingan itu Dan menyembuhkan lukanya Aku cuma mau bahagia Ucap Dylan diri Memaafkan Memaafkan Kata Kirana lembut Jadi situ kembali Mengusap air mata Dylan Yang jatuh ke pipi Mulailah memaafkan dirimu sendiri Bukan salah kamu Ada di dunia ini Bukan salahmu juga Membenci mereka Tapi Kamu juga harus ingat Saat itu Mereka Hanya remaja Yang takut Mengambil tanggung jawab Atas kesalahan Yang mereka lakukan Dylan terdiam Seperti Merenungkan Perkataan Kirana Yang menusuk jauh Kedalam relung hatinya Jika seperti itu Setelah Mereka Melewati saat-saat itu Mengapa mereka Tetap menyembunyikan Hal ini Kirana tidak tersenyum Tapi Juga tidak berusaha Untuk menutupi Kalau semuanya Akan baik-baik saja Aku gak tahu Kamu harus mendengar langsung Dan memberikan kesempatan Kepada mereka Untuk menjelaskan Aku mau kamu ingat Kamu ada karena mereka Dan karena itu Aku bersyukur Kita bisa ketemu Duduk bersama Melihat cahaya bintang Kirana melemparkan Pandangannya Dengan tulus Ke arah Dylan Gila Bisiknya pelan Menutup matanya Dengan kedua telapak tangannya Tidak percaya Dengan apa yang Baru saja Ia dengar Kata-kata gadis itu Bagai sihir Di telinganya Membuat hatinya Lebih tenang Kenapa? Musik Musik dan musik Itu yang aku tahu Bisa menenangkan Pikiran dan hatiku Ternyata aku salah Kirana tersenyum Dan ia sendiri Kaget Dengan dirinya sendiri Yang berubah menjadi Lebih kuat Demi laki-laki Yang ada di sisinya Saat ini Ia tahu Maksud perkataan Dylan adalah Ucapan terima kasih Sama-sama Senyum mereka Perlahan menghilang Berubah menjadi Ciuman lembut Penuh kehangatan Kirana yakin Bisa mendengar Debaran jantung Dylan Yang sama Kencang Dengan Debaran jantungnya Kali ini Tidak ada aroma Minat Dan jeruk Yang ada Hanya kehangatan Dan lembutnya Bibir mereka Yang saling bersentuhan Rasa pedi Di antara mereka Menguap bersama Hangatnya ciuman Yang diiringi Suara musik Dari aliran air Bersambung Terima kasih Terima kasih Terima kasih.